Pendekar bayangan setan jilid 3. Dengan kepandaian silat yang dimiliki Lakso Suseng dia sudah merupakan seorang jagoan aneh di dalam bulim karena dia berlaku sedikit gegabah pukulan tersebut dengan menghajar dadanya membuat dia terluka amat parah. Untung saja Tantia Beng baru saja belajar ilmu silat sehingga tenaga dalamnya yang diperoleh pun belum tinggi, kalau tidak mana mungkin dia bisa hidup lama lagi. Peristiwa yang terjadi di luar dugaan ini membuat para jago merasa amat terperanjat, kemudian disusul dengan suara. Bentakan yang amat keras 3 orang jagoan berkepandaian tinggi sudah menabrak ke arah Tantia Beng. Kini Tantia Beng bisa menghajar tubuh Lakso Suseng. Hal itu didapatkan secara kebetulan saja, kini melihat 3 orang jago dengan amat cepatnya menubruk ke arah tubuhnya dengan cepat melayang ke samping sedang tangannya dengan gerakan cepat mencabut keluar pedang pualam hadiah Motan Hong. Seketika itu juga hawa pedang yang amat dingin memancar keluar disertai warna biru yang menyilaukan mati berkelebat memenuhi seluruh hangkasa, walaupun pedang itu amat pendek tetapi dengan sedikit gerakan saja ujung pedangnya segera memancarkan suatu sinar setebal setengah depa. Tra-a-ang, tra-a-ang. Senjata tajam di tangan ketiga orang itu segera ada dua yang sudah terbabat putus. Bersamaan waktunya pula ada beberapa orang di antara para jago sudah berteriak kaget. Pedang kiam ceng giok hun kiam? Betul, suara teriakan itu berkumandang keluar suasana seluruh kalangan menjadi amat kacau. Para jago mulai menggerakkan badannya masing-masing mendesak ke depan. Suasana tersebut seketika itu juga memecahkan suasana tegang yang meliputi para huasio-siau limpei serta diri kakek tua berbaju hitam itu. Mereka bersama menoleh ke arah Tantia Beng kemudian dengan sinar mata penuh perasaan terkejut memperhatikan dirinya. Pedang pusaka yang sudah menggetarkan seluruh bulim pada seratus tahun yang lalu mana tidak membuat para jago pada menggila? Menurut berita yang tersiar katanya pedang itu semula merupakan pedang milik seorang sakti yang sudah menggunakan 20 tahun lamanya menciptakan serangkaian ilmu pedang yang diukir di dalam sarung pedang tersebut. Bahkan di atas sarung pedang itu sudah tersimpan suatu rahasia istana terpendam yang amat misterius sekali. Selama ini siapapun tidak pernah memecahkan rahasia ini, siapa tahu pada seratus tahun yang lalu pedang ini muncul kembali di dalam bulim membuat seluruh dunia kangau menjadi gempar Karena perubahan pedang pusaka itulah beratus-ratus jago bulim sudah menemui ajalnya. Banyak jago-jago yang paling diandalkan oleh setiap partai kebanyakan sudah binasa di dalam badai hujan yang amat dasyat itu. Tetapi akhirnya siapapun tidak ada yang mendapatkannya dan sejak itu pula pedang tersebut dengan amat misterius lenyap dari kalangan dunia persilatan. Ini hari secara tiba-tiba pedang itu sudah muncul kembali di tangan Tantia Beng, bahkan munculnya di tengah berkumpulnya para jago berkepandaian tinggi baik dari golongan Hek Ciu maupun dari golongan Pek Ciu. Coba bayangkan saja suasana pada saat itu mana mungkin tidak tegang. Terdengar si kakek tua berjubah hitam itu tiba-tiba memperdengarkan suara jeritan panjang yang amat dingin dan menyeramkan, laksana segulung asap hitam dengan amat cepatnya dia menyambar ke arah Tantia Beng. Tiba-tiba bayangan abu-abu berkelebat Cisita Isu pada saat yang bersamaan berkelebat juga menghadang di depan badan Tantia Beng sambil kebutkan ujung bajunya dia bersabda, Cicu tahan, tarik kembali pedangmu di tengah suitan yang gegap gempita terdengarlah suara benturan yang amat dasyat berturut-turut. Tubuh Cisita Isu mundur dua langkah ke belakang di atas permukaan tanah kuning yang amat keras segera terbekaslah dua buah telapak kaki yang amat dalam sekali. Si kakek tua berjubah hitam itu pun sambil menggerakkan pundaknya melayang turun kembali ke atas tanah. Pada saat kedua orang jago berkepandaian tinggi menerjang ke arah Tantia Beng itulah tanpa bayangan manusia berkelebat memenuhi empat penjuru kurang lebih sepuluh sosok bayangan hitam bersama-sama menubruk ketubuh Tantia Beng membuat suasana di tengah lapangan menjadi amat kacau. Tantia Beng yang sama sekali tidak mempunyai pengalaman untuk menghadapi musuh tangguh melihat begitu banyak jago berkepandaian tinggi menerjang ke arahnya dalam hati sejak tadi sudah menjadi gugup, dia menjadi bingung harus berbuat bagaimana untuk mengundurkan orang-orang itu. Mendadak. Dari samping tubuhnya menggulung datang serentetan angin pukulan dingin yang menusuk tulang menghajar tubuh para jago, seperti ada sebuah dinding kuat yang menahan tubuh mereka, para jago yang menerjang ke arah Tantia Beng itu segera terpental balik ke belakang disusul dengan jeritan kesakitan. Tantia Beng menjadi melengak, pada saat itulah terdengar suara yang amat halus dan merdu berkumandang masuk ke dalam telinganya. Cepat simpan pedang pualam itu dan ikuti aku menerjang keluar dari tempat ini. Tidak salah suara itu berasal dari si gadis berbaju putih itu, saat ia sudah benar-benar dibuat bingung oleh suasana di sana tanpa pikir panjang lagi pedang pualamnya yang berturut-turut melancarkan tiga kali serangan ke depan. Dan sedang tubuhnya dengan cepat mengikuti diri Sinona berbaju putih itu menerjang ke depan. Tetapi, jago-jago yang ada di lakangan bukanlah cuma tujuh-delapan orang saja, mana meraka mau membiarkan dirinya melarikan diri. Tampaklah serentetan sinar merah berkelebat delapan bilah pedang dari Kunlunpetu atau si delapan toosu dari Kunlunpai bersama-sama membentuk jaringan hawa pedang yang amat kuat dengan menyebarkan diri pada delapan penjuru mereka bersama-sama menerjang tubuh gadis berbaju putih itu. Seketika itu juga suatu pertempuran yang amat sengit terjadi di tempat tersebut. Begitu para toosu dari Kunlunpai mulai menggerakan pasukannya mengerubuti diri gadis berbaju putih itu, Cisitai Su pun segera mengebutkan ujung jubahnya dengan memimpin ke delapan belas loahannya mereka bersama-sama menubruk ke arah kakek tua berjubah hitam tersebut. Baik Kunlunpetu maupun Capwe Elohan dari Syaulimpei semuanya merupakan jago-jago yang sudah mendapatkan didikan yang bertahun-tahun lamanya kini mereka. Bersama-sama turun tangan mengerubut membuat si kakek tua berjubah hitam serta gadis cantik berbaju putih yang memiliki kepandaian silat amat tinggi pun untuk beberapa saat lamanya dibuat kalang kabut juga. Kini musuh tangguh sudah terhadang maka seluruh tekanan dari para jago buli mulai ditujukan pada Tankiabeng. Jika ada tinjau dari kepandaian silat yang dimiliki Tankiabeng sekarang ini boleh dikatakan ilmu silatnya dari setiap jago yang hadir di sana jauh lebih hebat beberapa tingkat dari dirinya, kini dia bisa bertahan dengan payah semuanya bukan lain dikarenakan mengandalkan pedang pualam yang amat tajam serta jurus Lok Jietiong Tian yang sudah berhasil dipahami itu. Untung saja niat semua jago cuma tercurah pada pedang pualam di tangannya saja bersamaan pula di antara para jago sendiri pun saling curiga-mencurigakan saling desak-mendesak membuat Tankiabeng untuk sementara waktu berhasil mempertahankan nyawanya. Sejak lahir Tankiabeng memang sudah mempunyai sifat ketus dan congkak yang berlebih-lebihan, kini didesak oleh para jago membuat hatinya merasa sangat ganas sekali. Terdengar di antara para jago sudah mulai berteriak-teriak. Cepatnya serahkan pedang itu kepadaku kami sekali tidak akan melukai nyawamu mendengar teriakan tersebut Tankiabeng semakin dibuat gusar, berturut-turut dia melancarkan dua kali babatan ke depan sembari membentak keras, bajingan, perampok, Kalian jangan mimpi bisa mendapatkan pedang di tangan siau yamu ini. Bagaimanapun juga siau limpei sebagai pimpinan bulim mempunyai perasaan pendekar yang lebih besar terlihatlah cisi Taisu mengebutkan ujung bajunya kemudian meloncat masuk ke tengah kalangan. Berhenti bentaknya keras. Ujung jubahnya dikebutkan kembali, terasalah segulung angin pukulan Bu Siang Tan Keng dengan hebatnya menghantam tubuh para jago yang sedang mengurung tempat itu sehingga pada mundur terhuyung-huyung. Setelah itu barulah dia bertanya dengan suara perlahan siau si cu berasal dari perguruan mana siapakah gurumu. Pedang ini kau dapatkan dari mana? Siau ya tidak punya partai, suhuku adalah banli imbyen loktong sedang pedang ini adalah hadiah dari orang lain. HMM, barang ini bukanlah milik kalian kenapa kalian begitu ngotot mau merebutnya dari tanganku ohooh. Kiranya anak murid dari loktai hiap, suhumu mempunyai hubungan baik dengan loolap. Kau serahkan saja pedang pualam itu kepada loolap menanti setelah suhumu datang nanti aku kembalikan lagi kepadamu. Sesungguhnya perkataan dari cisi Taisu ini bermaksud baik, dia merasa sayang kalau dia binasa cuma dikarenakan menurut hawa amarah di hatinya. Tan Kia Beng tidak lebih cuma seorang gocah yang ilmu silatnya belum mencapai keberhasilan, jika kini harus menggembol barang pusaka bukankah cuma memancing datangnya api yang bakal membakar badan sendiri karena itulah dengan paksakan diri dia membebaskan dia dari kepungan para jago kemudian mengajukan maksud baiknya untuk mewakili dia menyimpan barang pusaka tersebut. Tetapi saat ini Tan Kia Beng sedang merasa gusar atas kerakusan para jago mana dia mau mendengarkan nasihat tersebut. Sesudah mendengus dingin teriaknya, HMM kalian semua manusia-manusia yang tidak malu sudah melihat barang milik orang lian lalu turun tangan merebut, sekalipun ini Haris Yaoyamu harus binasa juga tidak akan menyerahkan pedang pualam ini kepada kalian, Omin Tohut Omin Tohut. Cisitaisu cuma bisa menghela nafas panjang saja. Dosa, dosa, dosa loolap bermaksud baik kepada kau, HMM, bermaksud baik. Musang memberi selamat tahun baru kepada ayam. Hehehe maksud baikmu ini sejak tadi Syaoya sudah paham mendengar perkataan itu air muka Cisitaisu segera berubah amat hebat, dia menundukkan kepalanya menyebut keagungan Buddha. Omin Tohut, untuk menolong nyawamu terpaksa loolap menggunakan kekerasan. Mendadak tubuhnya bertindak maju ke depan menyambar ke arah pedang pualam di tangan Tan Kiyabeng, serangan ini bukan lain menggunakan ilmu mencengkeram Jinnah Sohoat yang lihai dari Syao Limpei. Bukan saja ilmu ini memiliki perubahan yang amat banyak bahkan serangan ini amat cepat sekali bagaikan sambaran kilat. Tiba-tiba, terasa segulung angin pukulan yang amat keras menggulung ke arah pergelangan tangan Cisitaisu yang sedang melancarkan serangan cengkeraman itu, terlihatlah Heng Sanitho sambil tertawa dingin sudah memaki. Oha, kiranya Taisu mencegah kita semua bertindak ternyata sudah memikirkan maksud tertentu. Hei, 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 tidak aku sangka Taisu punya minat untuk menyingkirkan barang tersebut. Cisitaisu sama sekali tidak menduga adanya serangan bokongan dari orang lain melihat datangnya serangan mendadak dari Heng Sanitho yang hendak menghajar pergelangan tangannya terpaksa dengan terburu-buru dia kembali menarik barang tersebut. Apakah Hou Taihiap juga tak percaya terhadap diri loolap? Tanyanya dengan air muka berubah sangat hebat. Hahaha, tahu manusianya, tahu mukanya belum tentu tahu hatinya. Hei, 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 sulit, sulit untuk mempercayai omonganmu dengan beberapa perkataannya ini hampir-hampir membuat kedudukan Cisitai tak berharga sama sekali. Cisitai yang merupakan seorang pendeta beribadah tinggi walaupun imannya tak urung merasa gusar juga lalu bagaimana menurut maksud Tau Taihiap? Tanyanya dingin. Menurut pendapat Caihehehe, mudah sekali, siapa yang bakal menangkan seng menjangan harus mengandalkan kepandayan sendiri, bagus, bagus sekali, sahut Cisitai su sambil tersenyum. Malam ini loolap sangat mengharapkan bisa mendapatkan sedikit pengajaran dari ilmu sakti Tau Taihiap, walaupun Heng Sanitho jadi orang amat sombong dan tak pandang sebelah matamu kepada orang lain tapi terhadap. Cisitai su yang merupakan musuh tangguh dalam hati merasa bergidik juga diam-diam-diam mengerahkan tenaga dalamnya yang cepat-cepat disalurkan ke sepasang telapak tangannya siap menanti serangan musuh. Sekalipun begitu air mukanya masih tengan-tenang saja, serunya sambil tertawa, Taisu terlalu memuji pada saat kedua orang sedang siap-siap mulai bergebrak itulah tiba-tiba. Dengan disertai suatu bentakan yang amat keras, dari tengah lapangan tampaklah sesosok bayangan hitam dengan amat cepatnya meluncur ke arah Tan Kiabeng. Tan Kiabeng yang sudah berada di tengah kurungan para jago sejak tadi sudah pasang meta pentang telinga memperhatikan seluruh gerak-gerik para jago, kini dilihatnya ada orang yang menerjang ke arahnya pedang panjangnya mendadak di babat ke tengah udara kemudian dengan mendatar di sambar keluar. Dalam keadaan yang amat gugup dia sudah menggunakan jurus Lok Jie Tiong Tian melancarkan tusukan menggantikan telapak tangannya. Jurus ini sebenarnya memang sudah agak aneh kini dia menggantikan telapak menjadi pedang sudah pasti jauh lebih dasyat. Terlihatlah sinar kebiruan yang menyilaukan metu berkelebat disertai suara jeritan kesakitan, orang tersebut berhasil ditusuk perutnya sehingga tembus ke belakang punggungnya, seketika itu juga orang tersebut menggelepak binasa. Tan Kiabeng yang melihat serangannya mencapai sasaran semangatnya menjadi berkobar kembali, pikirnya, Jika aku tidak menggunakan kesempatan ini melarikan diri apakah harus menanti kematian disini begitu pikiran ini berkelebat di dalam benaknya dengan cepat pedang pualamnya dibabat ke depan, pergelangan tangannya digetarkan dan melancarkan dua tusukan, sedangkan tubuhnya pun dengan mengikuti gerakan tersebut meloncat ke depan. Begitu tubuhnya mencapai tengah udara sekali lagi pedang pualamnya dibabat keluar membentuk serentetan sinar kebiru-biruan yang menyialukan matanya, tubuhnya segera meluncur keluar dari tengah kalangan terjangannya yang secara mendadak ini membuat para jago yang ada di empat penjuru menjadi sangat gempar, bersama-sama mereka berlari mengejar. Ilmu meringankan tubuh dari Tan Kiya Beng memangnya belum mencapai pada kesempurnaan, kini ia pun sudah bertempur selama semalaman penuh membuat tenaga dalamnya mendapatkan kerugian yang amat besar. Dalam keadaan yang amat gugup dengan tidak memandang situasi di sekelilingnya lagi dia meluncur terus ke depan dan sampailah di atas tebing yang dikelilingi oleh jurang sedalam ratusan kaki. Saat itulah tubuhnya sudah berada di tengah batu-batu cadas yang amat banyak. Aduh celaka serunya keras kiranya jalan di depan sudah terhalang oleh sebuah jurang yang amat dalam sedangkan para jago yang mengejar dari arah belakang pun dengan amat cepat sudah sampai di situ. Heng Sanit Ho yang mempunyai ilmu meringankan tubuh paling tinggi dialah yang paling terlebih dulu sampai di sana, segera bentaknya, bangsa cilik, kau mau melarikan diri kemana lagi telapak tangannya dengan disertai angin pukulan yang amat keras menghajar batok kepalanya. Heng Sanit Ho merupakan satu-satunya jagoan yang paling diandalkan oleh partai Heng Sanpe. Pukulan telapaknya kali ini sudah tentu amat mengejutkan sekali. Baru saja tubuh Tantia Beng bergerak siap berputar ke sebelah kanan untuk melarikan diri mendadak terasalah segulung angin pukulan yang amat keras sekali menghajar pundaknya membuat dengan terhuyung-huyung dia mundur ke belakang. Tapi dia segera menjerit kaget kiranya tubuhnya sudah menginjak tempat kosong dan terjatuh ke dalam jurang yang amat gelap tak tampak dasarnya itu. Dalam keadaan yang agak samar-samar dia hanya dapat mendengarkan suara suitan aneh dari kakek tua berjubah hitam serta jeritan kaget dari gadis berbaju putih itu. Tantia Beng yang terjatuh dari atas puncak gunung itu merasakan tubuhnya bagaikan kilat cepatnya meluncur turun ke bawah, semakin lama dia semakin terjatuh ke bawah terus, terus. Dikarenakan kecepatan meluncurnya amat pesat sekali membuat saking goncangnya dia jatuh tak sadarkan diri. Mendadak, suatu daya tarik yang amat keras menerjang badannya membuat daya luncurnya menjadi sedikit berkurang seketika itu juga dia sadar kembali dari pingsannya. Tampaklah olehnya dari sebuah goa batu yang amat besar mencukul keluar seekor ular raksasa yang amat besar sekali sedang mementangkan mulutnya lebar-lebar menghisap tubuhnya. Mungkin karena daya luncur yang begitu keras dari badannya membuat daya hisap dari ular raksasa itu cuma berhasil sedikit menahan tubuhnya saja tanpa berhasil menghisap badannya ke dalam mulut. Saking terperanjatnya dia menjerit keras dengan seluruh tenaga dia meronta sedang pedang di tangannya dengan cepat disambar ke depan sehingga tampaklah serentetan sinar kebiru-biruan yang menyilaukan matu memenuhi seluruh angkasa. Ular raksasa itu menjadi amat terkejut terburu-buru ia menarik kembali kepalanya ke dalam goa. Begitu daya hisapnya hilang tubuh Tankiya Beng pun segera meluncur kembali ke bawah dengan rasa cemasnya, cuma kali ini dia sudah berada di atas tanah kurang lebih sepuluh kaki saja. Suatu keinginan untuk hidup meliputi seluruh hatinya, dengan cepat dia menarik hawa murninya dari pusar disalurkan ke seluruh tubuhnya dengan paksakan diri dia berusaha sedikit mengerem daya luncur yang keras itu. Segera tubuhnya sedikit tertahan, dengan perlahan-lahan dia melayang turun ke atas permukaan tanah. Sekalipun secara kebetulan tubuhnya tadi terhisap oleh hular raksasa sehingga daya luncur badannya pun menjadi jauh berkurang ditambah pula permukaan tanah di mana dia melayang turun merupakan sebidang tanah rumput yang amat tebal. Tapi dikarenakan goncangan yang begitu besar dan perasaan tegang yang amat sangat menerjang pikirannya membuat dirinya begitu terhuyung-huyung maju beberapa langkah kemudian jatuh tidak sadarkan diri entah lewat beberapa saat kemudian dengan perlahan dia baru sadar kembali dari pingsannya. Dia merasakan seluruh tulang-tulang, badannya amat sakit serasa sudah pada copot, sedangkan pundak kiri yang terkena hajaran pukulan Heng Sanit Ho tadi kini sudah membengkak besar. Dengan sekuat tenaga dia paksakan diri meronta bangun, akhirnya tak kuasa lagi tubuhnya sekali lagi rubuh ke atas tanah dengan amat kerasnya. Cuaca pada saat ini walaupun berangsur-angsur menjadi terang kembali tetapi keadaan di dalam lembah tersebut amat gelap sekali sehingga sukar untuk melihat lima jarinya sendiri terasa hembusan. Dan angin yang amat lembab memancar keluar dari atas permukaan tanah yang basah, di tengah kabut yang amat gelap dia cuma merasakan adanya berpuluh-puluh sinar hijau berkedik-kedik seperti sembunyi di sana, secara samar-samar terdengar pula suara desisan aneh dari ular serta binatang berbisa lainnya. Suasana yang amat sunyi dan menyeramkan meliputi sekeliling tempat itu, diam-diam Tan Kiabeng menjerit sendiri, Oha, Tan Kiabeng, Tan Kiabeng, tidak disangka sikap kependekaranmu yang konyol memaksa kau harus menemui kematian pada malam ini juga di tempat seperti ini. Lewat beberapa saat kemudian dia membakar sendiri hatinya, aku tidak boleh mati, asal usulku sendiri pun aku tidak jelas bagaimana aku bocah keturunan keluarga tan membutuhkan aku untuk menyambung keturunan dan aku dibutuhkan untuk membalas dendam sakit hati orangtuaku, Bila aku mati bukankah semuanya akan berantakan? Pada saat hatinya merasa amat gelalisah itulah mendadak di dalam benaknya berkelebat suatu bayangan pikirnya, menurut perkataan Suhuji kalau seseorang memiliki tenaga dalam dia bisa menggunakan tenaga dalam yang dimilikinya untuk menyembuhkan penyakitnya sendiri, Kenapa aku tidak mau coba-coba demikianlah secara diam-diam dia segera mencoba untuk mengeluarkan tenaga dalamnya mengelilingi seluruh tubuh, untung saja hawa murninya belum buyar sehingga sesudah mengalami perjuangan yang keras dia berhasil juga menyalurkan hawa murninya ke seluruh tubuh. Dengan mengikuti ajaran ilmu tenaga dalam pektiap sin keng dia terus berlatih, dengan perlahan mengulurkan hawa murninya mengerlilingi ke seluruh tubuh. Demikianlah sesudah ada satu jam lamanya perasaan sakit yang menyerang seluruh tubuhnya sudah jauh berkurang, dengan cepat dia meloncat bangun dan memandang keadaan di sekelilingnya. Tampaklah di sekeliling tempat itu hanya ada puncak gunung yang menembus awan sedangkan di sekelilingnya merupakan hutan alas yang sangat lebar sekali. Di mana dia sekarang berdiri merupakan sebuah tanah lapang rumput seluas setengah hektare, kecuali itu di sekelilingnya merupakan batu aneh yang tersebar tidak merata. Lama sekali dia memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, tiba-tiba secara samar-samar tampaklah olehnya ada sebuah jalanan sempit yang menghubungkan tempat itu dengan sebuah lembah. Kini dia sudah berada di tempat yang sangat berbahaya kecuali menempuh bahaya untuk menerjang keluar tidak ada care lain lagi buat dirinya, demikianlah dengan mengandalkan pedang pualam kiem ceng giok hun kiam dengan terhuyung-huyung dia melanjutkan perjalanannya menuju ke dalam lembah. Setelah melewati sebuah jalanan kecil yang amat sempit dan curam sekali sejauh ratusan kaki sampailah di sebuah lembah yang amat sempit kedua belah dinding yang berdiri di sana amat tinggi hingga menembus awan, dan amat curam sekali. Tiba-tiba terlihatlah serentetan sinar terang memancar masuk dari atas puncak sehingga pandangannya menjadi terang kembali kiranya tempat itu merupakan sebuah lembah yang jauh berbeda dengan lembah semula. Di mana-mana tumbuh rumput serta bunga yang beraneka warna, sebuah selokan mengalirkan air yang amat jernih ke bawah gunung sedikit pun tidak ada hutan yang menutupi sinar seng surya di atas permukaan tanah berjejerlah batu-batu putih yang sangat rata dan indah sekali. Pikirnya dalam hati, jika aku bisa mendapatkan sebuah gua yang bersih di sekitar tempat ini untuk berlatih ilmu silat, sungguh bagus sekali. Tetapi kini dia merasa lapar dan dahaga sekali sedang seluruh tubuhnya pun sudah terluka mana ada minat untuk menikmati keindahan alam tersebut. Dengan mengikuti sebuah jalanan berbatu yang sepertinya sering dilewati orang dia melanjutkan perjalanannya maju ke depan. Setelah berbelok-belok selama seperminum lamanya akhirnya dia menemukan kalau jalanan berbatu itu menghubungkan lembah semula dengan sebuah gua yang ada di bawah puncak gunung yang amat tinggi. Bersamaan pula dia merasa terperanjat sekali, kiranya di depan gua tersebut terdapat serangkaian tulang-tulang ular raksasa sebesar mangkok yang menembus terus ke dalam gua. Kerangka ular itu sangat mengejutkan sekali walaupun kepalanya sudah menyusup ke dalam gua tetapi ekornya masih ada 5 atau 6 kaki panjangnya yang tertinggal di luar gua sampai di pinggir selokan. Dan diam-diam pikirannya berputar, huu, sangat hebat sekali ular ini jika masih hidup tentu tubuhnya sebesar gentong air, tapi kenapa ia sudah binasa di situ saat ini? Dia sudah berada di sebuah lembah buntu yang sekelilingnya cuma ada puncak gunung yang jauh tinggi menembus awan. Pikirnya kembali, mati atau hidup berada di tangan Tian kenapa aku tidak masuk ke dalam gua itu untuk lihat-lihat boleh dikata dikarenakan suatu perasaan ingin tahu mendesak hatinya membuat dia kepingin sekali masuk ke dalam gua tersebut. Segera diakerahkan tenaga dalamnya dengan menggembol pedang Giyoko Kiyam dengan perlahan dia mulai berjalan masuk ke dalam gua tersebut dengan mengikuti kerangka ular raksasa itu, dia bebelok-belok menghabiskan sebuah jalan lorong yang panjang kemudian naik kembali ke atas tangga memasuki sebuah gua yang jauh lebih lebar, mendadak pandangannya terbentur dengan sesuatu yang amat mengejutkan hatinya tak tertahan lagi dia menjerit kaget. Terlihatlah dari dalam sebuah gua yang luasnya tak ada dua kaki memancarlah keluar sebuah sinar berkilauan yang amat terang sekali, bahkan terasa segulung demi segulung hawa dingin yang menusuk tulang muncul dari balik gua. Di tengah gua itu terdapatlah sebuah benda yang memancarkan sinar kemerah-merahan yang menyilaukan mati dikeliling oleh segulung kabut putih yang menusuk tulang di atas kabut tersebut tergantunglah dua buah lentera yang memancarkan sinar berkedip-kedip setelah dipandangnya lebih teliti dia baru bisa melihat keadaan di dalam gua itu sejelas-jelasnya. Di dalam gua itu terdapatlah meja kursi dan barang-barang lain dari batu yang masih sempurna, dia atas sebuah pembaringan batu duduk bersihlah si kakek tua yang wajahnya sudah mengering dan memakai baju warna ungu. Kelima jari kakek tua yang amat tajam kuat itu sedang mencengkeram batok kepala ular raksasa tersebut sedangkan telapak tangan kanannya menghadap ke atas menahan sebuah mutiara merah yang menyilaukan mati sebesar telur itik. Mutiara merah itu jelas berwarna merah berapi yang melekat pada lidah seng ular raksasa yang panjangnya mencapai 3-4 dipak itu. Pada lapisan luar dari mutiara ular berwarna merah itu terdapat selapis kabut putih yang dengan perlahan berputar mengitari mutiara tersebut. Karena waktu yang sudah berlalu sangat lama kini baik manusia maupun seng ular sudah berubah menjadi kerangka semuanya. Jika dilihat dari situasi sekarang ini kemungkinan sekali sewaktu kakek tua itu bersemedim mendadak menerima serangan dari ular raksasa tersebut sehingga dia mencengkeram bagian tubuh cun dari ular tersebut sebaliknya tangan yang sebelah menahan mutiara yang meloncat keluar. Demikianlah karena saling bertahan akhirnya saking lelahnya mereka berdua sama-sama menemui kematiannya. Ditinjau dari hal ini jelas sekali kalau si kakek tua ini bukanlah manusia biasa. Coba bayangkan saja kalau panjang ular raksasa ini ada puluhan kaki bahkan sudah berhasil mengeluarkan mutiara. Mungkin usianya ada ribuan tahun ke atas si kakek tua bisa menguasai dia di dalam keadaan tidak bersiap sedia. Bahkan berhasil binasa bersama-sama seng ular ini membuktikan kalau tenaga dalamnya sudah hamat tinggi sekali. Ketika memandang kembali ke arah dua buah lentera itu ternyatalah benda tersebut bukan lain adalah sepasang metu dari ular raksasa tersebut yang memancarkan sinar kehijau-hijauan sebesar telur itik. Sebetulnya dia masih punya sifat kebocah kini melihat sepasang metu ular yang begitu besar dan memancarkan sinar amat terang. Timbulah niatnya untuk mengambil tubuhnya meloncat ke atas dengan sebelah tangan dan menahan kepala ular itu. Sedang tangannya yang sebelah menyambar sepasang metu itu terasalah segulung hawa dingin yang menusuk tulang membuat seluruh tubuhnya terasa menggigil. Setelah dilihatnya beberapa saat masih tidak menemukan juga keistimewaan dari benda itu segera dimasukkannya kembali. Benda itu ke dalam saku tanpa dilihat kembali ketika dia mendongakan kepalanya kembali memandang ke arah mutiara ular tersebut. Terpikir olehnya kemungkinan sekali benda itu merupakan senjata ular raksasa yang sangat berharga. Dengan perlahan dia melepaskan genggaman tangan orang tua itu dan mengambilnya ke tangan sendiri. Terasa hawa dingin yang aneh membuat seluruh tubuhnya bergidik, tak tertahan lagi dia bersin beberapa kali. Pada saat dia menarik napas panjang itu, sereet, mutirara tersebut sudah terhisap masuk ke dalam tenggorokannya. Perasaan terkejutnya bukan kepalang cepat-cepat dia pentangkan mulutnya lebar-lebar berusaha untuk mengeluarkan kembali, siapa sangka keadaan sudah terlambat. Seluruh tubuhnya terasa amat gatal sekali membuat hawa dingin menyusup masuk ke dalam pusarnya kemudian menyebar ke seluruh tubuh, hampir-hampir membuat dia mati kaku. Dalam keadaan yang amat gugup dengan sekuat tenaga dia mempertahankan diri, sedang dalam hati diam-diam merasa amat takut. Kurang lebih seperminum teh lamanya mendadak segulung hawa yang amat panas sekali mengalir dengan amat cepatnya dari pusar menuju ke seluruh badan terus naik ke tingkat ke-12 dan menyebar masuk ke dalam urat nadi. Rasanya hawa panas ini jauh lebih sukar ditangani daripada rasa dingin yang membekukan badannya tadi membuat dia saking panasnya berkeringat sebesar kedelai mengucur keluar dengan amat gerasnya. Diam-diam pikirnya di dalam hati, kali ini aku pasti mati, aduh, satu panas yang lain dingin dua tenaga bersama-sama mengacau tubuhku, mana aku bisa tahan lebih lama lagi barang siapa yang sudah mendekati ajalnya. Dia tentu berusaha mencari jalan kehidupan buat dirinya, kini dua buah tenaga yang berlainan jenis bersama-sama menerjang badannya sehingga membuat dirinya setengah mati, pada saat pikirannya mulai kabur itulah mendadak teringat kembali olehnya keadaan. Dan sewaktu tadi dia menyembuhkan penyakit luka dalamnya dengan mengerahkan tenaga luakang pek tiap sin keng. Saat ini hawa panas serta hawa dingin sudah mulai bercampur aduk membuat seluruh tulangnya hampir meledak rasanya, kenapa pada saat ini dia tidak menggunakan ilmu luakang itu untuk menahannya. Untung saja dia masih punya rejeki segera dengan paksakan diri dia merontah bangun dan duduk bersilah untuk kemudian mulai menyalurkan tenaganya mengikuti petunjuk ilmu luakang itu. Hawa panas serta hawa dingin yang sebetulnya sedang mengalir tidak keruan di dalam tubuhnya dengan mendapatkan petunjuk dari hawa murninya dengan perlahan-lahan mulai mengalir sesuai dengan jalan yang sebetulnya. Cuma saja dikarenakan tenaga dalam dari Tankiabeng yang masih sangat rendah, untuk beberapa saat lamanya dia masih belum sanggup untuk menggabungkan kedua tenapa tersebut menjadi menunggal. Kiranya hawa panas tadi berasal dari mutiara ular berwarna merah darah itu sedang hawa dingin berasal dari kabut putih yang melapisi di atas mutiara tersebut yang bukan lain merupakan tenaga murni hawa dingin yang dilatih kakek tua tersebut hampir mendekati 100 tahun lamanya. Mutiara ular yang berusia ribuan tahun itu merupakan tenaga yang amat panas sekali sebaliknya ilmu sian imkong sah nokeng yang dilatih si orang tua merupakan hawa imkong yang amat dingin, karena hendak menahan penyerangan dari mutiara yang panas pada waktu dulu si orang tua sudah mengeluarkan seluruh tenaga dalamnya untuk bertahan sampai mereka berdua sama menemui ajalnya. Walaupun manusia maupun ular raksasa sudah binasa tetapi mutiara ular itu masih tetap dihisap oleh tenaga murni dari si kakek tua yang dilatihnya hampir mendekati 100 tahun lamanya tanpa buyar sedikitpun. Walaupun kedua benda tersebut sama-sama melengket menjadi satu tapi pemiliknya sama-sama sudah kehilangan nyawa sehingga tak ada fakdahnya buat mereka, sebaliknya Tantia Beng yang merupakan seorang manusia hidup yang ada daging dan darah apalagi mendapatkan berkah yang besar tanpa dia sengaja benda tersebut sudah dihisap masuk ke dalam perutnya. Atau dengan perkataan lain di dalam keadaan tidak sadar dia sudah menerima bantuan tenaga dalam si orang tua yang sudah dilatihnya hampir mendekati 100 tahun itu bahkan sampai mutiara ular yang sudah berusia ribuan tahun pun ikut terhisap masuk keadaannya pada saat itu mirip sekali dengan seekor ular yang menelan seekor gajah besar bagaimana tubuhnya sanggup bertahan? Untuk sekali ilmu luakang pek tiap sin kang merupakan ilmu sakti yang amat hebat dari cengkong mici sehingga sesudah dia duduk bersilah selama 10 hari lamanya dengan perlahan-lahan tubuhnya berhasil menahan bentrokan dari kedua buah hawa murni tersebut. Dengan begitu tanpa dia sadari tenaga dalamnya sudah mendapatkan kemajuan yang sama sekali tak pernah diimpikan olehnya, cuma saja saat ini dia masih belum tahu, ketika dia sadar kembali dari semedinya terasalah rasa sakit yang menyelimuti seluruh tubuhnya sudah lenyap tanpa bekas bahkan tubuhnya merasa amat segar sekali Dengan cepat dia bangkit berdiri dan mengebut-ngebutkan debu yang menempel pada tubuhnya, dia sama sekali tidak sadar seberapa lama dia sudah duduk di tempat itu, dengan langkah perlahan dia berjalan mendekati si orang tua tersebut. Terlihatlah di samping kiri dari pembaringan batu itu terdapat sebuah meja batu yang diatasnya bertumpuk kitab-kitab tebal. Selain berisikan kitab suci, sejarah syair dan buku lainnya masih ada pula kitab-kitab ilmu silat dari setiap partai yang ada di dalam bulim. Dengan hati yang mantap dia membuka salah satu dari kitab itu, terlihatlah dalam kitab itu penuh bertuliskan jurus. Jurus mana yang paling lihai dan jurus apa untuk memecahkannya, jurus mana yang ada kelemahannya dan bagaimana cara menutupnya kembali semuanya tertuliskan dengan jelas sekali. Tak terasa lagi dengan perasaan amat kagum pujinya, orang tua ini sungguh seorang aneh, cukup dalam hal ini saja sudah jarang ada orang yang menandingi dirinya. Perlahan-lahan dia meletakkan kembali kitab ilmu pedang itu dan melihat kitab-kitab yang lain, bukan saja di dalam kitab ilmu pedang maupun ilmu pukulan saja yang ada penjelasannya. Dan bahkan sampai kitab-kitab suci pun sudah dipenuhi oleh pemecahannya, dalam hati dia semakin lama semakin kagum terhadap orang tua tersebut. Mendadak, di bawah kitab tersebut terselempitlah sebuah kotak batu giyok yang amat kecil, dengan cepat dia mengambilnya dan membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapatlah sebuah sampul surat yang sudah hamat kuno. Tan Kiabeng yang sejak kecil sudah mendapat didikan bun maupun bu sudah tentu tidak terlalu sukar untuk mengetahui isinya segera dibacanya surat tersebut. Cai Hatileng Kiau Culimonghwe pada masa lalu memiliki serangkaian ilmu silat yang lihai dan membuka sebuah perkumpulan, siapa sangka aku sudah salah mendapatkan ahli waris yang tidak becus. Murid pertama bersifat ganas-ganas dan dingin kaku bahkan menculik putriku lari menjauh, murid kedua berhati kejam, licik dan berhati serigala sukar untuk dijabatkan sebagai Kiau Chu. Dalam keadaan kecewa aku sudah mengasingkan diri di sini dan bersumpah tidak akan terjun kembali ke dalam bulim. Sekalipun Cai Hatileng berhasil melatih ilmu silatku mencapai pada taraf yang paling tinggi tapi manusia tidak seperti malaikat yang tak akan mati, pada beberapa hari ini hatiku mendadak terasa amat kacau dan sadar saat ajaku sudah hampir tiba. Meninggal dunia bukanlah suatu peristiwa yang patut disayangkan, tapi tidak memperoleh seorang pengganti Kiau Chu membuat hatiku merasa amat susah, sedih apakah kian tidak menghendaki partai-tek lengsan muncul kembali di dalam bulim. Bila mana pada kemudian hari ada orang yang beruntung masuk ke dalam gua ini harap mau menguburkan kerangkaku ke dalam tanah di samping gua ini, atas jasa itu kitab yang ada di atas meja boleh diterima sebagai balas jasa tertanda. Han Tan Lo Jin Limonghwe, selesai membaca surat itu dalam hati Tan Kiyabeng segera merasa gelip pikirnya, untung saja kau orang tua sudah bertemu dengan aku, jikalau berganti dengan orang lain sesudah mereka mengambil kitabmu kemudian tidak mau peduli untuk menguburkan kerangkamu Bukankah kau tidak bisa berbuat apa-apa berpikir sampai di situ segera dia angkat kepalanya memandang, terlihatlah di samping kiri memang terdapat sebuah pintu kecil yang cukup untuk dilalui oleh seorang saja dia segera berjalan masuk ke dalam ruangan itu. Terlihatlah luas tempat tersebut tidak lebih cuma lima depas saja sedangkan di atas tanah sudah disediakan pula sebidang tanah kuning yang cukup untuk mengubur jenazah seseorang, dia segera mengangguk. Agar sukmanya tengang biarlah aku membantu dia untuk menguburkan kerangkanya. Dia segera mencabut pedang pualamnya dan mulai menggali tanah di sekitar tempat itu Pedang Kiyam Ching Giyok Han Kiyam yang merupakan senjata pusaka yang amat tajam sudah tentu merupakan alat yang tepat untuk menggali tanah tersebut. Di dalam sekejap saja dia sudah berhasil menggali sedalam empat lima depa dalamnya. Mendadak, ujung pedangnya sudah terbentur dengan sesuatu, kiranya di dasar tanah itu masih terdapat sebuah batu yang halus. Sedikit pun tidak salah, di bawah sana memang telah disediakan sebuah peti mati yang terbuat dari batu, di dalam peti mati itu terdapatlah sebuah kotak pualam sepanjang satu depa. Tanpa pikir panjang dan memperhatikan lebih teliti lagi dengan langkah lebar dia berjalan ke depan si kakek tua kemudian memberi hormat. Setelah itu barulah dia mengangkat jenazah tersebut dan dimasukkan ke dalam peti mati untuk kemudian ditutup kembali dengan tanah. Setelah semuanya beres dia baru membuka kotak pualam itu, ternyata isinya merupakan sejilid kitab tebal yang berwarna kuning. Di atas kitab itu bertuliskan teh lengcin keempat kata amat besar. Pada halaman pertama dari kitab itu terseliplah sepucuk surat yang bertuliskan. Barang siapa yang mendapatkan kitab pusaka ini di alah kauju teh lengbun saat ini, kitab ini boleh dipelajari lebih masak lagi. Walaupun kitab ini berisikan ilmu silat dari golongan hitam tapi jika dilatih benar-benar maka ilmu tersebut akan berubah menjadi ilmu silat dari kalangan lurus. Teh lengkiem tan dibuat dari bahan obat-obatan yang sulit dicari, siapa yang makan pil tersebut dapat membantu tenaga dalamnya seperti latihan 30 tahun. Jikalau tenaga dalam dari penemu kitab ini tidak tinggi sukar untuk mempelajari kitab teh lengcin keng seruling perak merupakan senjata andalan kauju yang terdahulu juga merupakan tanda kepercayaan seseorang kauju. Harap disimpan baik-baik tertanda, teh lengkau cu limong hwe sehabis membaca surat ini diam-diam tan kia beng memuji ketelitian diri si orang tua. Jikalau orang yang menemukan kerangkannya tidak mau membantu mengeburkan jenazahnya maka orang itu tidak akan mendapatkan kitab pusaka ini. Sesudah menyimpan pil emas serta seruling perak itu dengan perlahan dia mulai membuka kitab pusaka itu. Pada halaman pertama termuatlah ker-ker ilmu wakang sian imkong sah imkang tak tertahan dia menjerit kaget eh 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 ini agaknya aku pernah mendengar tetapi dia tidak sempat memikirkan lebih teliti lagi, karena seluruh perhatiannya sudah tercurahkan pada ilmu-ilmu rahasia yang aneh dan sakti yang termuat kitab tersebut tak. Terasa lagi dia segera menggerak gerakan tangannya mulai belajar. Saat ini jalan darah pentingnya sudah tertembus bahkan tenaga dalamnya sudah bertambah lipat ganda membuat pikirannya semakin tajam. Demikianlah setiap hari tan kia beng berlatih dengan amat gesitnya mempelajari seluruhan isi dari kitab pusaka itu setengah tahun lewat dengan cepatnya, saat itu dia sudah berhasil menghapalkan seluruh ilmu silat yang termuat di dalam kitab pusaka. Teh Chin Keng sampai kitab ilmu pedang serta ilmu pukulan yang ada di meja depan dia sudah memahami seluruhnya. Bersamaan itu pula beberapa jurus siau siang chiang hoat di dalam pedang kiem ceng diokan liam berhasil dipamani pula. Hari itu mendadak dia merasa bahwa terus-menerus berdiam di sana bukanlah suatu keruk yang bagus, jikalau suhaunya mendengar berita tentang jatuhnya dia ke dalam jurang tentu dia orang tua akan sangat sedih sekali, bahkan karena peristiwa ini kemungkinan sekali bisa mengakibatkan berpuluh-puluh peristiwa yang tidak diinginkan. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk meninggalkan lembah yang amat sunyi itu, setelah membereskan semua barang yang ada di dalam gua dia segera berlalu dari sana. Tetapi suatu persoalan yang amat menyulitkan hatinya memenuhi otaknya kembali, lembah itu dikitari oleh tebing-tebing curam yang puncaknya menembus sampai di awan, dia harus melalui tempat mana untuk naik ke atas matanya dengan tajam memperhatikan keadaan di sekeliling tempat. Itu, akhirnya ditemui juga pada suatu tebing yang amat terjal. Terdapatlah sesuatu benda hitam yang menghubungkan dasar lembah dengan puncak tebing. Serat hitam itu ada kurang lebih sepuluh kaki di atas permukaan tanah. Bila mana bukannya pandangan matah yang sangat tajam tidak mungkin orang lain bisa menemukannya, segera pikirnya di dalam hati. Tali itu mungkin digunakan oleh teh lingkau cu untuk memasuki lembah ini tempoh hari? Sampai saat ini dia sama sekali tidak tahu ilmu silat yang berhasil dipelajari ini sudah mencapai seberapa tingginya, bahkan tidak mengetahui juga tali hitam itu sudah tergantung di sana beberapa tahun lamanya. Berapa kali terkena serangan angin dan hujan? Karena kepingin cepat-cepat meninggalkan lembah itu terpaksa dengan menempuh bahaya dia pergi mencoba. Hawa murninya ditarik dari pusar kemudian disalurkan ke seluruh tubuh sesudah bersuit. Nyaring tubuhnya mendadak dengan amat cepatnya meloncat naik ke atas menurut perkiraannya. Loncatannya kali ini akan mencapai setinggi 3-4 kaki lalu dengan cepat tubuhnya akan menempel ke atas dinding dengan gaya cecak merayap dia mulai memanjat naik ke atas puncak tebing tersebut. Siapa tahu loncatannya kali ini bukan cuma mencapai 3-4 kaki saja, bahkan bagaikan anak panah yang terlepas tubuh Tan Kiya Beng dengan cepatnya meluncur setinggi puluhan kaki, hal ini benar-benar berada di luar dugaannya semula di dalam keadaan yang terperanjat mendadak. Matanya tertumbuk pada benda hitam yang berada kurang lebih satu kaki jauhnya dari tempat dia berada. Sepasang tangannya segera dipentangkan ke samping sedang kakinya menjejak tengah udara, dengan hebatnya tubuhnya meluncur ke arah benda tersebut. Tali hitam itu tentah terbuat dari bahan apa ternyata sangat kuat sekali, hanya di dalam 2-3 kali panjap Tan dan akhirnya Tan Kiya Beng berhasil juga keluar dari dasar jurang itu. Sesudah berdiam beberapa bulan di dalam sebuah gua yang gelap dan amat lembab dan kini muncul kembali di atas salam yang berhawa segar membuat kemurungan di dalam dadanya seketika itu juga tersapu bersih, mendadak dia angkat kepalanya bersuit panjang, suara suitan itu persis seperti pekihkan naga yang baru saja keluar dari sorangnya. Saat ini tenaga dalam yang berhasil dimiliki dirinya sudah mencapai pada taraf kesempurnaan, suara suitan itu sudah tentu amat nyaring sekali sehingga menggetarkan seluruh permukaan bumi membuat binatang kecil pada melarikan diri serabutan saking kagetnya. Mendadak sesuatu ingatan berkelebat kembali pada benaknya tak terasa lagi dia bergumam seorang diri. HMM. Heng Sanitok, kau bajingan tua, si Yaw Ya tidak ada dendam sakit hati apapun dengan kau ternyata kau sudah begitu tega turun tangan kejam kepadaku dan pukul aku jatuh ke dalam jurang. HMM. Perhitungan ini aku harus tuntut kembali. Sekarang juga aku mau mencarinya lebih dulu untuk kemudian menagih hutang ini sama-sama dengan bunganya. Semakin teringat akan peristiwa itu Tan Kia Beng semakin sengit, akhirnya dengan hati penuh rasa gusar dia bersuit nyaring, tubuhnya dengan amat cepatnya berkelebat menuruni puncak gunung itu. Musim rontok di ambang pintu, angin bertiup dengan kencangnya membuat dedaunan pada berguguran di atas tanah. Di depan pintu kuil sem yang kolan di atas gunung Heng San yang amat sunyi mendadak sudah kedatangan seorang pemuda berbaju biru berwajah tampan, pemuda itu amat gagah sekali sedang air mukanya memancarkan sinar kemerahan yang menyilaukan mata. Walaupun saat ini musim gugur sudah tiba tetapi pemuda itu masih tetap hanya memakai seperangkat pakaian singsat berwarna biru yang amat tipis sekali. Sesampainya di depan pintu kuil, dengan pandangan yang amat tawar dia melirik sekejap ke atas pilar yang bertuliskan Sam Yankoan tiga kata dari emas, kemudian dia tertawa dingin. Hei, di dalam ada orang tidak teriak keras. Tiba-tiba bayangan manusia berkelebat dua orang toosu cilik yang menggembol pedang sudah muncul di depan pintu, sinar mati mereka dengan amat dinginnya menyapu sekejap ke arah seng pemuda. Ketika dilihatnya tamu itu cuma seorang dusun yang sama sekali tidak terpandang maksud kedua orang toosu cilik itu segera memperlihatkan sikapnya amat congkak. Kau mau cari apa tanyanya ketus? Suaranya amat kasar dan sangat kurang ajar sekali, sedikit pun tidak mengindahkan peraturan. Pemuda yang sekarang ada di depan pintu kuil itu bukan lain adalah Tan Kia Beng yang sedang gusar dan sengaja datang mencari satori dengan Heng Sanit Ho Ong Cheng melihat sikap yang amat kurang ajar dan sombong dari kedua orang toosu cilik itu hawa amarah Tan Kia Beng semakin berkobar lagi, tangannya sedikit diangkat dan menuding ke arah tulisan Sam Yankoan yang tergantung di atas pilar sedang mulutnya berseru. Cepat suruh Heng Sanit Ho keluar untuk bertemu dengan aku, semula kedua orang toosu cilik itu melengat, akhirnya tak tertahan lagi tertawa terbahak-bahak. Kau bangsa cilik sungguh tidak tahu diri, coba kau bercermin dulu mukamu, dengan model wajahmu semacam ini apakah punya hak untuk bertemu dengan supek cowo? Hahaha, belum habis mereka tertawa mendadak, berak papan pada hancur beterbangan tulisan Sam Yankoan tiga kata dari emas yang tergantung di pilar mendadak sudah runtuh menjadi kayu hancuran yang amat tipis. Kedua orang toosu itu menjadi amat terkejut, mereka cepat melompat mundur delapan langkah ke belakang, apa yang sudah terjadi di sana? Tapi begitu mat mereka tertumbuk dengan apa yang dilihatnya di depan mat, tidak kuasa lagi hawa amarah sudah memenuhi seluruh benak mereka. Seret, pedang panjang sudah dicabut keluar dari dalam sarung mereka kemudian bersama-sama membentak, bangsat liar, nyali musung guhamat besar. Dua bilah pedang panjang bagaikan naga yang keluar dari gua bersama-sama membabat ke arah tinggangnya. Dengan cepat Tantia Beng berkelebat menghindarkan diri dari sana, dia mendengus dingin. HMM, cepat panggil Heng Sanit Ho keluar kalau tidak jangan salahkan aku turun tangan jahat kepada kalian, kedua orang toosu itu mana mau tahu pergelangan tangan mereka bersama-sama digetarkan terlihatlah sinar hijau berkelebat memenuhi angkasa sekali lagi mereka menubruk maju ke depan. Air muka Tantia Beng berubah amat hebat, tubuhnya berputar dengan amat cepatnya menerjunkan diri ke dalam bayangan pedang tersebut. Terdengar suara jeritan kaget yang amat keras, kedua orang toosu itu dengan wajah penuh perasaan terperanjat pada mengundurkan diri dengan cepat. Kiranya kedua bilah pedang mereka sudah berhasil direbut oleh Tantia Beng hanya di dalam satu kali gerakan saja. HMM, itulah penghormatan dari kalian Heng Sanpe untuk menyambut datangnya seorang tamu sindirnya dengan wajah sinis. Tangannya sedikit digetarkan, kedua bilah pedang yang terbuat dari baja murni itu dengan amat mudahnya berhasil dipatahkan menjadi empat, lima bagian, mendadak dia membentak lagi dengan amat keras. Jika kalian tidak pergi mengundang Heng Sanit Ho keluar lagi, segera aku membongkar kuil bobrok kalian ini. Telapak tangannya didorong ke depan segulung angin pukulan yang amat dingin serasa menusuk tulang dengan cepat menggulung ke depan dengan dasyatnya. Berat. Pintu kuil serta sebagian besar dari tembok merah di sampingnya bersama-sama dengan separuh pintu loteng segera terpukul hancur dan roboh ke atas tanah dengan menimbulkan suara gemuruh yang amat keras. Kekuatan dari ilmu iblis Sian Im Kong Sah Im Kang ini memang sangat mengejutkan sekali, sampai Tantia Beng sendiri pun merasakan peristiwa ini terjadi jauh di luar dugaannya. Secara tidak iya sadari dia sudah menerima hawa murni dari Hontan Elo Ojin yang dilatih selama hampir mendekati seratus tahun lamanya kemudian menelan juga mutiara dari ular raksasa yang sudah ribuan tahun lamanya walaupun semuanya belum berhasil mencair dan bersatu padu dengan hawa murninya sendiri tetapi ketinggian dan kesempurnaan dari tenaga dalamnya sudah amat mengejutkan sekali. Atap dan pasir pada berterbangan, di tengah robohan tembok yang amat ramai itu dari dalam kuil semian segera berkelebatlah keluar segerombol toosu-toosu yang penuh diliputi oleh hawa kegusaran. Bangsat dari mana yang begitu bernyali berani mencari Satori dengan kami Heng San Pei cepat sebut nama serta asal usul perguruanmu, Tantia Beng tetap tenang-tenang saja sambil menggendong tangan dia menuju dua langkah ke depan. Siaoyamu Tantia Beng tidak punya perguruan juga tidak berpartai Siaoyamu sengaja datang mencari Heng San Itho untuk sedikit membereskan hutang di antara kita, kalian. Heng San Pei lebih baik jangan ikut campur di dalam urusan ini, kau cari dia orang tua, ada urusan apa tiba-tiba selah seorang toosu berusia pertengahan yang berdiri di tengah-tengah gerombolan para toosu itu. Toosu berusia pertengahan itu bernama Tian Kang Tau Tiang dan merupakan murid tertua dari Siongho Tau Tiang itu Chiang Bunjin dari Heng San Pei. Tantia Beng yang mendengar diungkatnya kembali nama Heng San Itho hawa amarahnya segera berkobar kembali memenuhi benaknya, sekilas hawa membunuh berkelebat di dalam wajahnya sedang sepasang alisnya dikerutkan rapat hutang uang bayar uang, hutang nyawa bayar nyawa, Siow Yamu sengaja datang ke sini untuk mencabut nyawa anjingnya teriaknya dingin. Tian Kang Tau Yen jadi orang sangat pendiam tapi pikirannya cermat walaupun mulutnya masih bertanya tetapi hatinya merasa amat terkejut pikirnya. Supek, dia orang tua memiliki nama besar yang amat terkenal di dalam bulim, ternyata ini pemuda berani datang cari balas dengan dia orang tua, sudah tentu ada sesuatu kesengajaan, jika dilihat dari pukulan yang berhasil menghancurkan pintu serta sebagian tembok loteng jelas sekali kalau tenaga dalamnya sudah mencapai pada taraf kesempurnyaan, lebih baik kau hadapi dirinya lebih berhati-hati lagi, berpikir sampai di situ dengan wajah serius segera sahutnya, Heng Sanit Ho adalah supek dari pintu, dia orang tua seperti juga dengan nama julukannya bagaikan seekor. Burung Bang Auliar terbang di angkasa tak menentu sudah lama dia orang tua tidak kembali ke dalam kuil. HMM kau bukan sedang berbohong orang beribadat selamanya tidak pernah berbohong, HMM, kalau begitu aku lepaskan dirinya ini hari, ketika Tantia Beng mendengar kalau Heng Sanit Ho tidak ada di dalam kuil, Sam Yuan Kuan segera dengan langkah lebar dia berlalu dari atas gunung. Tiba-tiba bayangan manusia berkelebatian Kang, Tau Tiang, dengan angkernya sudah berdiri di hadapannya, dia tertawa dingin tak henti-hentinya. Si Chu, kau jangan terlalu menghina Heng Sanit Pai kami, tanpa sebab kau sudah menghancurkan papan nama kami bahkan sudah menghancurkan pula pintu teras serta tembok loteng kami, kau ingin meninggalkan tempat ini dengan begitu saja heee, heee, kiranya tidak semudah itu, Tantia Beng segera menghentikan langkahnya. Kalian ingin berbuat apa tanyanya dengan nada dingin sedang kepalanya dengan perasaan amat tawar, mendongak ke atas udara. Si Chu sudah terlalu menghina orang lain, terpaksa kami minta si Chu mau meninggalkan beberapa jurusilmu silatmu yang lihai. Araau, kalian bermaksud mau berkenai? Heee, heee, kalau aku mau pergi kalian bisa berbuat apa seketika itu juga dari empat penjuru berkumandang suara teriakan yang amat ramai sekali. Mau pergi boleh, cuma batok kepalamu tinggalkan di sini. Kering, kering, terlihatlah sinar terang yang sangat menyilaukan mati berkelebat memenuhi seluruh angkasa berpuluh-puluh orang Toosu bersama-sama mencabut keluar pedangnya kemudian mengepung Tantia Beng rapat-rapat. Tantia Beng tetap berdiri dengan tawarnya, dia sedikit mengangkat kepalanya melirik sekejap ke arah mereka kemudian ujarnya. Untuk tinggalkan batok kepala kusih boleh saja, cuma aku rasa kalian Toosu kau belum punya kepandaian sebegitu tinggi untuk berbuat terhadapku, walaupun Tian Kang Too Jin merasa bahwa ilmu silat masih sukar untuk diketahui bahkan asal-usulnya pun belum jelas tetapi dirinya sebagai murid tertua dari Chiang Bun Jin Heng San Pei tidak mungkin bisa mengundurkan diri karena jera terhadap ilmu silatnya sekalipun ini hari harus bisa di tengah kalangan dia juga harus memberi perlawanannya sampai titik darah penghabisan. Kini melihat Tantia Beng dengan amat tawarnya berdiri di tengah kalangan bahkan sedikit pun tidak pandang sebelah metu kepada mereka hal ini membuat hatinya merasa panas juga bentaknya kemudian, kalau begitu jangan salahkan pincah berbuat kurang sopan kepadamu. Pedangnya diangkat sejajar dengan dada mendadak dengan disertai besiran angin tajam pedangnya dengan merendah melancarkan gulungan angin hawa pedang yang amat dasyat sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!